hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya di channel video youtube syarayana gimana kabarnya buat semua sahabatku dimanapun berada semoga kalian tetap sehat selalu ya masih dalam lindungan Allah swt dan semoga juga di tahun 2021 ini cita-cita kalian tercapai semuanya amin ya robbal alamin nah di video kali ini channel suraya sedikit berbagi kisah dan cerita atau informasi seputaran BMI ya dimanapun berada dan simak terus videonya sampai selesai nah kabar pertama dari salah satu TKI Taiwan ya alami setrok TKI Taiwan asal Indra Mayu dilarikan ke rumah sakit makan pun harus pakai selang keluarga dimintain uang oleh agensi dan yang kedua yaitu kabar terbaru dari salah satu BMI Malaysia asal dari Kabupaten Aceh Selatan Budi Irawan umur 25 tahun ya terbaring tak berdaya di Malaysia dan yang ketiga yaitu kabar dari Hongkong ya di bawah jembatan Mokong berkerumun empat orang Mbak PM ini disambangi pade denda hingga 5.000 dolar Hongkong oke kita lanjut yang pertama yaitu alami setrok TKI Taiwan Indra Mayu ya dilarikan ke rumah sakit makan pun harus pakai selang keluarga dimintain uang oleh agensi dan simak ya kronologinya seperti ini seorang TKI Taiwan asal Indra Mayu dilarikan ke rumah sakit lantaran derita sakit setruk dengan kondisi kritis hingga memerlukan perawatan intensif ya di rumah sakit tersebut Mas Wanto ini TKI yang bekerja di Taichung Taiwan ya dirawat di rumah sakit Linshin Hospital Taichung sejak beberapa waktu lalu ya dan kondisi kini sangat memerlukan bantuan menurut orang yang menjaga Mas Wanto harus menjalani perawatan minimal seminggu hingga 10 hari ya agar ia bisa kembali pulih dari penyakitnya nah itu bisa sembuh ya bisa jalan tapi dalam rumah sakit ini sekurang-kurangnya harus seminggu hingga 10 hari habis itu rawat jalan tutornya dan ini kalau sudah bisa membeli kursi roda ia pun bisa pulang ke Indonesia nanti kalau sudah ada alat itu ia bisa ke imigrasi untuk pulang ke Indonesia dan kalau dia beli sendiri tiket dia bisa di rumah CC sementara mungkin sebulan bisa sembuh dan pulang ke Indonesia ucapnya dari penunturan kerabat keluarga dikatakan dimintain uang untuk perawatan dan biaya rumah sakit tersebut hingga keluarga kebingungan dan sekarang keluarga kebingungan ya karena terus-terusan dimintain uang sama agensi dan itu gak sedikit-sedikit tulis Diana ya saudara sekaligus tetangga Warto melalui akun Facebooknya kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait Satgas KDEI ya Taiwan untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan semoga ia segera sembuh dan bisa kembali pulang dan hak-haknya dipenuhin dan yang kedua yaitu kabar terbaru dari salah satu BMI Malaysia ya asal dari Kabupaten Aceh Selatan Budi Irawan umur 25 tahun ya terbaring tak berdaya di Malaysia TKI asal Aceh Selatan terbaring lemah di Langkawi Malaysia ya ingin berkumpul dengan keluarga di tahun baru ini tapi tak ada biaya berharap pemerintah bisa membantunya seorang pekerja migran Indonesia atau PMI ya atau dikenal dengan TKI asal Kabupaten Aceh Selatan Budi Irawan 25 tahun terbaring tak berdaya karena sakit di Langkawi Malaysia kabar sakitnya warga Gampong Ujung Bate kecamatan Pasye Raja itu diutarakan oleh Sekjen Pemuda Aceh Selatan dalam kurung PAS ya di Malaysia Salmen melalui pesan suara di aplikasi WhatsApp pada Rabu lalu melalui pesan suara tersebut Salmina mengatakan ada seorang warga Aceh Selatan terbaring lemah tak berdaya di Langkawi Malaysia karena mengalami sakit sejak beberapa bulan lalu lokasinya berada di kawasan wisata Langkawi dengan jarak tempuh dari Kuala Lumpur lebih kurang 24 jam perjalanan sebutnya atas kabar tersebut wartawan menelusuri kediaman TKI Malaysia ya di Gampong Ujung Bate pada Kamis lalu saat tiba di kediaman bersangkutan Darnila 47 ibu Budi Irawan membenarkan anaknya sedang sakit di Malaysia baru saja anak saya menelepon memberitahukan bahwa ia telah dijemput perwakilan PAS dan sekarang telah berada di Kuala Lumpur sambil menunggu pengurusan pulang ke Aceh Selatan ujar Darlina tetapi lanjut Darlina untuk pengurusan pulang ya anaknya tidak memiliki biaya karena tidak bisa bekerja akibat sakit sejak bulan April 2020 lalu saya berharap kepada Pemkap Aceh Selatan ya agar memfasilitasi pengurusan kepulangan anak saya ke Aceh Selatan dia merupakan tumpuan ekonomi kami selama ini kami mohon agar dia bisa pulang ke Aceh Selatan pintanya sementara itu Kuce Gampong Ujung Bate ya saya full juga mengharapkan kepada Pemkap Aceh Selatan agar membantu kepulangan warganya yang mengalami sakit di Malaysia ke Aceh Selatan sebagaimana harapan pihak keluarga kita juga berharap Pemkap Aceh Selatan agar membantu kepulangan Budi Irawan ke Aceh Selatan dan kita doakan buat teman-teman yang ada di perantauan yang sedang mengalami sakit mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kalah dan bisa pulang dengan lancar berkumpul kembali dengan keluarganya dan yang ketiga yaitu ada kabar dari Hongkong ya di bawah Jembatan Mokong berkerumun 4 orang ya Mbak PMI ini disambangi pade denda mencapai 5 ribu dolar Hongkong nah ini pengumuman buat para BMI ya teman-teman BMI yang ada di Hongkong tuh tidak boleh berkerumun di bawah Jembatan mencapai 4 orang ya dan ulasannya seperti ini teman-teman kondisi virus corona gelembang keempat ya di Hongkong masih belum turun hingga aturan pelonggaran sosial distancing sebelum diberlakukan seperti dulu lagi ya aparat penegak hukum terus melakukan razia pelanggaran baik itu pelanggaran tak memakai masker maupun berkerumun lebih dari 2 orang otoritas Hongkong hari ini ya 03-12 mengumumkan sepanjang 2 hari ini telah melakukan penilangan terhadap 729 pelanggar dengan denda masing-masing 5 ribu dolar Hongkong mereka yang tertangkap karena melanggar berbagai bentuk macam pelanggaran protokol kesehatan dan juga di berbagai tempat yang berbeda nah dari total 729 itu ada 75 pekerja migran yang termasuk di dalam dengan pelanggaran serupa dengan denda 5 ribu dolar Hongkong seperti juga yang ramai hari ini ya dimana ada 4 orang pekerja migran Indonesia duduk bersama di bawah jembatan Mokong dan langsung disambangi Pak D karena telah melanggar aturan sama seperti pelanggaran lainnya denda minimal 5 ribu dolar Hongkong mengancam semua yang melanggar Kepala Sekretaris Administrasi Hongkong Zhang Zhang Zhong menyatakan meskipun jumlah kasus baru beberapa hari belakangan terpantau mengalami penurunan namun kemungkinan untuk kembali meningkat akan tetapi ada jika lengah dan protokol kesehatan tidak ditegakkan lalu bagaimana saat kita tertangkap demikian dan tidak memiliki uang untuk membayar dan disini Pak D akan memberikan surat tilang kepadamu dan harus kamu bayar dalam jangka waktu tertentu kurang dari satu bulan atau bisa juga ditangani majikanmu jika kamu tidak membayar majikan kamu akan didatangi petugas nantinya nah bagi kalian semua yang libur usahakan jangan bergerombol melebih dari dua orang saja dan tetapi memakai masker karena jika apes sayangnya satu kali gaji lebih raib buat membayar denda oke kami akhirin video aku hari ini jangan lupa dukung like komen dan subscribe see you next time ya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh